Hari ini baby L diajak bermain oleh neneknya yakni ibu dari Rizky Bilar. Tingkah lucu dan kepintaran dari abang L selalu membuat para penggemar dibuat takju. Kelucuan baby L tersebut juga terlihat saat diajak main oleh neneknya. Lantas seperti apakah momen kelucuan baby L saat diajak bermain oleh neneknya? Pemirsa Leslar Lovers, sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Putra dari pasangan Lesti dan Rizky Bilar yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatty Bilar sejak kelahiran selalu mencuri perhatian tubik terutama di mata Leslar Lovers. Bayi tampan dan mengemaskan ini kembali menjadi sorotan karena tingkahnya yang lucu saat diajak bermain oleh ibu Rosmala Dewi. Baby L yang lahir pada 26 Desember 2021 ini terlihat semakin lincah saat diajak bermain oleh neneknya. Diketahui ibu dari Rizky Bilar ini merasa kangen kepada baby L. Ia mengaku sudah beberapa hari ini tidak mengajak cucunya bermain. Sesampainya di rumah tersebut ia langsung menggendong baby L dan diajak bermain bersama. Meski umur baby L baru menginjak usia 2 bulan, pertumbuhannya terbilang pesat. Terlebih lagi Lesti Gejora juga akan buatkan seorang adik untuk baby L. Hal itu terungkap saat Lesti Gejora berbincang bersama Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu. Awalnya Lesti Gejora menginggung Aurel Hermansyah soal panggilannya untuk calon buah hatinya nanti. Istri Atta Halilintar itu kemudian menjawab akan memanggil sang putri dengan sebutan kakak. Bukan tanpa sebab, rupanya panggilan itu dipakai Aurel Hermansyah karena ingin segera hamil lagi usai melahirkan baby A. Tak mau kalah dari Aurel Hermansyah, Lesti Gejora lantas mengakui hal yang sama. Lesti Gejora menyebut alasannya memanggil baby L dengan sebutan abang karena dirinya ingin segera memiliki anak kedua. Pengakuan ini pun langsung membuat Aurel Hermansyah heboh dan meminta Lesti Gejora untuk segera melakukan program kehamilan lagi. Sementara itu keinginan Lesti Gejora memiliki anak kedua rupanya sudah mendapat lampu hijau dari Risti Bilar. Risti Bilar mengaku ingin memiliki dua anak dalam waktu berdekatan. Apapun rencana mereka, kita doakan semoga diberikan kelanjaran dan kesehatan oleh Allah SWT ya. Terima kasih telah menonton!